Terkait kericuhan terjadi menjelang sidang ponis Rizik Sihab siang tadi. Masa pendukung Rizik Sihab menyerang barikada polisi yang menghalangi mereka untuk menuju pengadilan negeri Jakarta Timur. Kericuhan terjadi jelang sidang ponis Rizik Sihab pada Kamis pagi. Masa pendukung Rizik Sihab saling dorong dengan polisi. Kericuhan yang semakin memanas bahkan berujung pada pelemparan batu oleh Masa ke arah barikada polisi. Insiden ini terjadi di jalan digusin murah raih di dekat pengadilan negeri Jakarta Timur. Polisi pun terpaksa melepaskan gas air mata untuk menghalau masa. Sejumlah pendukung Rizik Sihab ini memaksa menebus barikada polisi untuk menuju pengadilan negeri Jakarta Timur. Kericuhan mulai meredah saat perwakilan masa berdialog dengan polisi. Sejak Rabu malam hingga Kamis pagi, polisi mengamankan lebih dari 200 orang yang diduga merupakan simpatisan Rizik. Mereka ditangkap kedapatan membawa sejumlah sejata tajam. Dari hasil swab Antigen, empat orang diantaranya reaktif COVID-19. Tim Anews melaporkan. Sementara itu sempat terjadi kericuhan dari ribuan pendukung yang akan mengikuti sidang Rizik Sihab. Masa tertahan di jembatan layang Pondok Kopi menuju penggilingan Jakarta. Masa yang mencoba mendekati kantor pengadilan negeri Jakarta Timur dibubarkan petugas menuju flyover Pondok Kopi Jakarta Timur. Pendukung Rizik Sihab tertahan di sekitar Pondok Kopi yang mengakibatkan terhambatnya lalu lintas dari arah klender menuju penggilingan. Petugas keamanan yang menjaga berlangsungnya Fonis Sidang mengantisipasi adanya provokator yang menyusup dan membuat kericuhan kembali. Dari Jakarta, Rian Rahman, AI News melaporkan.